Hai guys, balik lagi di channel Randy. Di video kali ini, gue akan tunjukin caranya kita bypass activation lock pada iPhone 6 ini. Dan cara ini berlaku juga sampai iPhone X ya. Oke langsung aja, yang pertama kalian koneksiin dulu HP kalian dengan kabel USB ke PC atau laptop kalian. Oke setelah terkoneksi, kalian tinggal klik link di deskripsi dan kalian bisa download tools-nya yang bernama PassFab Activation Unlocker. Tools ini berlaku untuk iOS 12 sampai iOS 14.8. Selain bisa membypass activation lock, disini juga bisa membypass unable to activate dan activation error. Selanjutnya, kita jailbreak iPhone kita. Disini kalian koneksiin dengan check-in atau tools jailbreak dan kalian tinggal buka aplikasi PassFab-nya. Disini kita bisa klik start to remove, unlock Apple device untuk men-tune off Find My iPhone dan tune off camera sound. Kita pilih start to remove, setelah itu kita klik start dan kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Oke selanjutnya kita klik start dan kita tinggal tunggu loadingnya sampai 100%. Oke setelah selesai seperti ini kita klik start dan kita tinggal tungguin aja sampai HP kita nyala dan masuk ke dalam home screen. Nah oke jadi HP kita sudah kembali nyala dan bisa digunakan seperti biasanya. Nah jadi seperti ini HP kita sudah kembali dapat digunakan. Jadi disini sudah terlihat iOS-nya juga sudah terbaru dan dipastiin tools ini sangat berguna buat kalian untuk membypass activation lock. Selain itu HP kalian bisa digunakan seperti biasa untuk download aplikasi dan game. Kalian tinggal login di App Store aja. Setelah itu kalian tinggal download gamenya. Serta aplikasi yang ingin kalian gunakan. Nah oke jadi segini dulu aja videonya. Jangan lupa buat kalian kalau mau download klik linknya ada di deskripsi dan kalau ada pertanyaan tanyain di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you.